Momen Pergantian Tahun di Depan Mata Menyambut Tahun Baru 2024 mendatang, impian dan harapan terus diselipkan dalam doa agar segera terwujud. Selegram Fuji mengungkapkan harapan di tahun 2024 nanti. Fuji mengaku tidak memiliki keinginan spesifik. Dia hanya berharap kehidupannya selalu diliputi oleh kebahagiaan. Selain itu, Fuji berharap dirinya dijauhkan dari orang yang berniat jahat kepadanya. Terlebih di sepanjang tahun 2023 ini kehidupannya tak selalu berjalan mulus. Dia sempat bermasalah dengan mantan manajernya. Lalu, Fuji harus mengakhiri hubungan asmaranya dengan Tarik Halilintar serta kehidupannya selalu menjadi sorotan dan kerap kali menjadi sasaran hujatan netizen. Aku pengen bahagia. Sudah itu doang, enggak pengen apa-apa. Pengen dijauhkan sama orang-orang jahat, ujar Fuji di tayangan Gospot RCTI, Minggu, 17 Desember 2023. Mengenai kehidupan asmaranya, Fuji mengaku memiliki keinginan untuk memiliki kekasih baru usai hubungan asmaranya dengan Tarik Halilintar Kandas. Namun, adik ipar Vanessa Angel itu tidak ingin terburu-buru dan ingin selektif memilih pasangan. Dia tak masalah jika harus menjomblo sebelum mendapatkan pasangan yang dirasa cocok untuknya. Pengen punya pacar tapi kalau misal pacarnya enggak baik, ya jangan. Mending jomblo dulu deh tahan, sambungnya. Saat disinggung mengenai harapan untuk menikah di tahun depan, Fuji buru-buru mengelak. Fuji tampaknya masih menikmati kesendiriannya dan belum terpikirkan untuk menikah. Enggak, siapa yang mau nikah cepat-cepat, ngapain? Pungkasnya. Momen pergantian tahun sudah di depan mata. Menyambut tahun baru 2024, impian dan harapan terus diselipkan dalam doa agar segera terwujud. Selegram Fuji pun mengungkap harapannya di tahun 2024 nanti. Fuji mengaku tak memiliki keinginan yang spesifik. Dia hanya berharap kehidupannya selalu diliputi kebahagiaan. Selain itu, Fuji juga berharap dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Terlebih di sepanjang tahun 2023 ini kehidupannya tak selalu berjalan mulus. Fuji sempat bermasalah dengan mantan manajernya. Lalu, Fuji juga harus mengakhiri hubungan asmara dengan Tarik Halilintar serta kehidupannya selalu menjadi sorotan dan kerap kali menjadi sasaran hujatan netizen. Aku pengen bahagia. Udah itu doang, gak ke pengen apa-apa. Pengen dijauhkan dari orang-orang jahat, ujar Fuji. Dikutip dari tayangan Ghost Potter CTI, Minggu, 17 Desember 2023. Mengenai kehidupan asmaranya, Fuji mengaku memiliki keinginan untuk memiliki kekasih baru setelah hubungan asmaranya dengan Tarik Kandas. Namun, adik ipar Vanessa Angel itu tak ingin terburu-buru dan ingin selektif memilih pasangan. Dia tak masalah jika harus menjomblo sebelum mendapatkan pasangan yang dirasa cocok untuknya. Pengen punya pacar, tapi kalau misal pacarnya gak baik, ya jangan. Mending jomblo dulu deh, tahan, ujarnya. Saat disinggung mengenai harapan untuk menikah di tahun depan, Fuji buru-buru mengelak. Terima kasih telah menonton!